Intro Halo Sob, jumpa lagi nih dengan channel Torongan Film Kali ini kita akan menonton film lagi Sob Ya tidak jauh-jauh dari film animasi Biar gak kena dolar kuning, lebih aman dan lebih ramah anak kecil Dan langsung saja kita ke alur ceritanya Cekidot Film dimulai dengan terbentuknya mutiara kekuatan yang sangat dahsyat Kekuatan tersebut bergabung antara mutiara surga dan bumi yang menghasilkan makhluk yang kuat Makhluk tersebut gabungan dari iblis dan ilahi Hingga akhirnya ditugaskan dua murid tertinggi dari surga Yaitu Tai Zizian Ran yang teroboh namun baik hati Dan yang kedua Shen Gong Bu, murid yang kuat namun iri dan degih hati Mereka kemudian bersama melawan iblis jahat Namun karena kekuatan iblis yang kuat membuat mereka kewalahan Kemudian guru tertinggi langit datang membawa tungku ajaib Untuk membagi dua mutiara iblis Pertama mutiara ilahi yang kedua mutiara iblis Mutiara iblis ini sangat kuat dan berbahaya untuk waktu tiga tahun untuk menghancurkannya Sang guru lalu memerintahkan Tai Yi untuk membawa mutiara tersebut dan mengantarkannya kepada bayi yang akan lahir Bayi tersebut diberi nama Nesha Jika Tai Yi bisa melakukan misi ini Maka Tai Yi akan diangkat menjadi dewa pengadilan surga bersama dengan gurunya Shen Gong Bu yang mendengar hal tersebut merasa iri dengan Tai Yi Karena dia menganggap bahwa dirinya yang terbaik Kemudian Tai Yi pergi ke Cheng Tang untuk menjalankan misinya Di sana terlihat Lot Li dan Lady Jin yang sedang berjalan bersama dengan diiringi warga yang bahagia melihat mereka Dan di sore hari seluruh warga berkumpul untuk menunggu kelahiran anak dari Lot Li dan Jin Namun di sisi lain Kelihat Shen Gong Bu yang berniat buruk Ia membuang kertas ajaib Di tempat lain Kelihat Tai Yi yang sedang menyelesaikan misinya Kemudian datang seorang pelayan yang membawa minuman untuk Tai Yi Awalnya Tai Yi menolak namun karena tergoda Akhirnya dia mau minum air tersebut Sehingga membuatnya pingsan Ternyata pelayan tersebut sudah terkena genjucu dari Shen Gong Bu Dia lalu mencoba mengambil mutiara Namun tidak bisa Karena hanya Tai Yi yang bisa Kemudian Lot Li datang dan memukul Tai Yi untuk membangunkannya Setelah Tai Yi membuka segelnya Pelayan yang tadi tidak mengambil mutiara Namun ditahan Lot Li Tapi ternyata ada satu pelayan yang lain Yang juga terkena genjucu mengambil mutiara tersebut Kemudian dia meletakkan mutiara iblis ke batu reinkarnasi Yang membuat bayi dalam kandungan Jing menjadi terkena kutukan iblis Lalu pelayan tersebut menyerahkan mutiara ilahi ke Shen Gong Bu Setelah bayi itu lahir Dia berpenampilan seperti iblis Dia lalu menyerang warga dengan kekuatannya Akhirnya Tai Yi mengeluarkan gelang ajaib Untuk menyakil bayi tersebut Saat Tai Yi akan membunuh bayi tersebut Ibunya Jing menghalanginya Dia meminta pada Tai Yi agar tidak menyakiti anaknya Tai Yi lalu mengatakan Bahwa anak ini hanya bisa hidup selama 3 tahun Karena gurunya telah meletakkan segel ke mutiara iblis Lot Li lalu berjanji pada warga Bahwa dia akan menjaga anaknya dari warga Dia akan menjauhkan anaknya dari penduduk Risa Di sisi lain Shen Gong Bu pergi ke istana naga Naga tersebut dulunya adalah seorang dewa Namun dia ditugaskan untuk menjaga makhluk-makhluk iblis di sana Namun dia merasa Sekarang dia dibuang oleh para dewa Sehingga membuatnya sakit hati Sang Raja lalu mengeluarkan sebuah telur dari mulutnya Telur tersebut lalu diberi roh mutiara ilahi Lahirlah Anak dari Raja Naga yang bernama Aubing Suatu hari Ibunya Nesa mengajaknya untuk bermain jianji Nesa yang mendengar hal tersebut sangat senang Karena ibunya jarang mengajak Nesa bermain Namun tak beberapa lama kemudian Anak buah dari jin datang Dia mengatakan Bahwa ada iblis yang menyerang desa Setelah ibunya pergi Nesa berhasil mengecoh penjaga Sehingga membuat dirinya bisa keluar dari rumahnya Dan pergi ke desa Terlihat di desa para warga sangat ketakutan Karena mengetahui Nesa yang keluar dari rumahnya Nesa lalu menjali para warga Dan menjali seluruh desa Di saat Nesa menjali anak di sana Salah satu anak tersebut berkata Bahwa Nesa anak iblis Nesa langsung menendang batu ke arah anak tersebut Beruntung Lotli dan Taiyi datang menyelamatkan mereka Kemudian mengembalikan Nesa ke rumahnya Dan kembali memasang pagar Di dalam rumah Lotli mengatakan Satu-satunya cara agar Nesa diterima warga Yaitu dengan melatihnya melawan iblis Kemudian Nesa masuk ke dalam lukisan Di sanalah Nesa akan berlatih dengan Taiyi Taiyi mengajari Nesa Limu merubah diri Dan ternyata Nesa dapat belajar dengan cepat Dia dapat mempelajari ilmu tersebut hanya satu hari Padahal Taiyi membutuhkan waktu 6 bulan Nesa merasa bosan dilatih oleh Taiyi Kemudian ayah dan ibunya datang dan berbohong pada Nesa Bahwa dirinya adalah mutiara ilahi Mendengar hal tersebut Nesa langsung bersemangat Kembali berlatih dengan Taiyi Setelah lama berlatih Ini Nesa melawan iblis Namun dalam pertarungan tersebut Dia tidak sengaja menyerang warga Hal ini membuat Lotli tidak yakin untuk membiarkan Nesa melawan iblis Lalu dia meminta Taiyi untuk mengambil kembali senjata milik Nesa Namun saat Nesa mengembalikan senjatanya Dia mengambil kuas ajaib dan keluar dari lukisan Di saat berada di desa Nesa melihat iblis yang akan memakan seekor hansin Desa lalu berdiri di hadapan iblis tersebut Iblis itu lalu lari ketakutan Kemudian Nesa berusaha mengejarnya Namun dalam pengejarannya Dia merusak rumah warga Iblis tersebut lalu bersembunyi di dalam kendi air Di sini Nesa berusaha membuktikan Bahwa dia sedang menangkap iblis Kemudian iblis itu kabur ke arah hutan Di sana ada anak kecil yang dibawa kabur iblis tersebut Namun anak di situ menganggap Bahwa Nesalah yang menculik adiknya Dan tibalah Mereka di pantai saat iblis itu akan masuk ke dalam pantai Tiba-tiba air berubah menjadi es Ternyata Aubing datang Untuk menyelamakan anak tersebut Namun Nesa yang tak menyukainya Lalu bertarung dengannya Di waktu itu juga Iblis menelan anak tersebut Aubing mencoba untuk menolongnya Namun dia dan anak tersebut berubah menjadi batu Nesa lalu menyerang iblis Menggunakan patung dari Aubing Sampai akhirnya Iblis tersebut menyerah Dan akan memberikan penawarnya Aubing yang telah diselamatkan Nesa Lalu berterima kasih Kemudian Nesa membiarkan iblis tersebut pergi Nesa dan Aubing lalu bermain jianji Permainan yang disukai Nesa Dan kini mereka menjadi teman Aubing memberikan kerang pada Nesa Dan jika kerang itu ditiup Aubing akan datang Beberapa saat kemudian Penduduk warga datang Dan di saat itu juga Aubing menghilang Warga menunduk Nesa Bahwa dia yang menculik anak tersebut Nesa tidak menghirupkannya Dan Dek pergi meninggalkan warga Namun kakak dari anak tersebut berkata Bahwa Nesa adalah anak iblis Perkataan tersebut membuat Nesa marah Dan menyerang anak tersebut Warga lalu mengukili Nesa Nesa seketika marah Dan mengukuli seluruh warga Guru Taing kemudian datang Bersama ayah Nesa Untuk menghentikan Nesa Para warga ingin Lotli mengurung Nesa Karena dia telah merusak rumah warga Di sisi lain Aubing pulang ke istana Naga Di sana Aubing mengatakan Bahwa dia menemukan teman baru Bernama Nesa Shen Gongbu lalu mengatakan Bahwa Nesa berasal dari mutiara iblis Raja Naga memintanya Agar tidak masuk ke ilusi pertemanan Setelah itu Raja Naga beserta Naga yang lainnya Melepaskan sisiknya Untuk membuat sebuah baju jira Baju jira tersebut bagi baja Tak akan ada yang bisa menembusnya Kembali ke Nesa Dia diberitahu ayahnya Bahwa warga sudah mengetahui Neshalah yang menolong anak tersebut Sebab itu Warga akan mengadakan pesta untuk Nesha Sebagai ucapan minta maaf Nesha terlihat cuek Namun ternyata Nesha sangat senang Karena dirinya telah diterima warga Nesha lalu membuat sebuah surat Untuk temannya Aubing Nesha lalu pergi ke pantai Dan meniup kerang disitulah Aubing datang Nesha lalu memberikan undangan Pada Aubing Aubing menerimanya Dan akan datang Singkat cerita Nesha sedang menyatakan baju Untuk pestanya Namun tiba-tiba Senggobu datang Dan mengatakan Bahwa Nesha adalah Muntiara Iblis Senggobu juga mengatakan Semua tentang Nesha Nesha yang mengetahui Yang tersebut menjadi Sangat marah Pada orang tua dan guru Taiyi Saat sampai di pestanya Guru Taiyi memberikan Semua senjata pada Nesha Dia juga memberikan Seekor babi Dan jika dipegang Nesha Dia dapat berubah Menjadi sebuah gelap Begitu juga dengan ayahnya Yang memberikan sebuah jimat Belindung Namun Nesha yang telah Mengetahui semua kebenarannya Menjadi marah Dan melepaskan segel Dari guru Taiyi Seketika Nesha menjadi Seperti Iblis dan mengamuk Bahkan Nesha melawan Guru dan orang tuanya Di sisi lain Terlihat Aubing dan Senggobu Aubing lalu memohon Pada Senggobu Akhir membiarkannya Mengelamatkan orang tua Dan guru Nesha Dan Senggobu Lalu memberikan gelang penyakil Nesha Saat orang tua dan guru Taiyi Mulai terdesak Aubing datang Dan berhasil menyangil Nesha Nesha kemudian kembali sadar Dan meninggalkan festa tersebut Lord Li lalu berterima kasih Dan membuka topeng Aubing Saat topeng tersebut terbuka Semua warga mencelah Aubing Karena mereka mengetahui Bahwa Raja Naga Yang telah mencuri Mutayara Ilahi Aubing lalu pergi Namun dia kemudian Diasut oleh Senggobu Aubing yang terkena hasutan Lalu mencoba Menghancurkan seluruh desa Dengan kekuatannya Di sisi lain Nesha terlihat sedih Namun di saat itu juga Cicin api miliknya Berubah kembali menjadi api Kemudian memperlihatkan Nesha Perjuangan ayahnya Yang rela disambar petir Agar Nesha tetap hidup Nesha yang mengetahui hal tersebut Lalu tersadar Dia kemudian kembali ke Nesha Di sana Nesha dan Aubing bertarung Karena Aubing telah membekukan orang tuanya Dan Taeying bertarung Dengan Senggobu Dengan cerdiknya Nesha berubah menjadi Senggobu Sehingga Aubing menyerang gurunya sendiri Kemudian Taeying membuka lukisannya Sehingga membuat mereka masuk ke dalam lukisan Di dalam lukisan Mereka berubut kuas Karena itulah satu-satunya jalan Untuk pergi dari tempat tersebut Sehingga cerita Mereka bisa keluar Dan Aubing bisa mengalahkan Nesha Aubing lalu berubah menjadi naga yang besar Lalu mendorong bukaan es Agar mengenai seluruh warga Nesha yang mengetahui itu Seketika berubah menjadi wujud terkuatnya Dengan kekuatan Nesha Akhirnya dia bisa menghentikan bukaan es tersebut Di sini Aubing hendak kabur Namun Nesha menangkapnya Bukan untuk membunuhnya Melainkan untuk menolong Aubing Dan beberapa saat kemudian Awan hitam terlihat menandakan umur Nesha Tidak akan lama lagi Nesha lalu berterima kasih pada ayah dan ibunya Di saat Nesha tersambar petir Aubing datang Dan menolong Nesha dengan jiranya Namun jiranya tersebut tidak cukup kuat Untuk melawan petir itu Kemudian mereka berpegang tangan Yang ternyata Jika mutiara iblis dan mutiara ilahi digabungkan Akan terbentuk kekuatan yang sangat dasyat Mereka lalu mencoba menahan petir dengan bersama Namun ternyata Kekuatan petir dari surga terlalu besar Sehingga membuat Nesha dan Aubing Terkena sambaran petir Di saat bersamaan Taing melempatkan tangkang pelindung Tua mutiara tersebut Setelah semua sambaran petir berakhir Orang tua mereka mencari Nesha Mereka lalu menemukan cakang dari mutiara iblis dan ilahi tersebut Di sana Taing mengatakan Walaupun tubuh Nesha sudah hancur Namun jiwanya masih bisa dilindungi oleh cakang tersebut Setelah itu Para warga memberikan penghormatan kepada Nesha Dan film pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!